Prosesinya sebenarnya capek, sebenarnya ribet, tapi dibalik itu semua, semuanya tuh ada kayak artinya, maknanya gitu Pas sungkem, pas dimandiin papa sama mama gitu Karena aku taunya tuh papaku kan orangnya selengean gitu, orangnya kuat Pas sebelum acara siraman pun papa tuh sempet ngomong gitu Aku nggak bakal nangis kok, aku orangnya kuat gitu Tapi pas ternyata aku sungkem, terus papaku nangis tuh, aku nggak kebayang kalau bakal di posisi itu gitu Bakal minta restu sama papaku Biasanya kan aku kalau apa-apa ngerepotin orang tua gitu Terus sekarang dilepas jadi istri orang Terus kayak, ya ngerasa, apa ya, kayak anaknya papa, tapi udah kayak nggak tahu jawab papa tuh sedih gitu Sedih aja pokoknya nggak pernah ngebayangin bakal ada di posisi yang kayak sekarang Papa tuh orangnya galak, orangnya teges, orangnya selengean Tapi dia tuh nggak pernah bilang nggak sama anaknya Dari aku kecil sampai sekarang di peristri orang tuh dia selalu jadi yang terbaik lah buat aku Buat mama, mama tuh galak banget Dari aku dulu pasti dimarah-marahin sama mama gitu Tapi pas udah makin gede, udah makin sering jauh sama mama Kangen dimarahin mama Jadi itu orangnya Riwil sama? Riwil itu rewel, terus juga, tapi dia baik sih orangnya Kadang suka menjebelin, kadang nangenin Pertama kali ke Cepu itu naik pesawat dari sini ke Surabaya Dari Surabaya naik mobil ke sini kan 5 jam Itu saya nggak tahu mas Cepu itu kotaknya di mana Itu kecamatan atau kabupaten Itu besar atau kecil Ya pokoknya pasrah lah Mau dibawa kemana saya mudah-mudahan bawanya juga tempat yang bener gitu Kamu tuh nyebelin sih Terus juga baik Perhatian, pengertian Seperti itu Udah Terus juga baik Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton